Jadi, hari ini kita bakal main game Ragnarok Taktik Game Legendary MMORPG The Legend of the Legend MMORPG The Game of the Game Waduh, makin aneh aja Ya, seperti yang kalian tau Game Ragnarok adalah game yang sangat legend Tapi, untuk game Ragnarok Taktik kali ini Ini dibungkus secara berbeda Anjay, berbeda ya kan Jadi, dia ini dibungkus dengan jenis game strategi Dimana gue cukup suka dengan game-game strategi Karena selain bisa berkompetisi Kita juga harus pake strategi otak ya Jadi, otak gue sedikit terpakai di game ini Hahaha, sedikit ya kan Kalau kalian mau ikutan main gamenya Langsung aja cek di link deskripsi di bawah Atau kalian bisa langsung cari aja di Play Store Dan kalau kalian udah download Kalian nanti bakalan disuguhkan oleh tutorial Yang menurut gue sangat berguna ya Gue kan baru main game ini beberapa hari yang lalu Terus, di awal-awal dikasih tutorial yang cukup lengkap Dan itu sangat membantu pemula-pemula seperti gue Dan kesan pertama gue Game ini lucu dan simple Jadi, menurut gue ini bagus untuk semua umur Anjay Oke, jadi kita langsung coba aja untuk gameplaynya Kita ke Adventure Dan disini, sebagai catatan ya Ini gampang banget untuk leveling Karena apa? Di pojok kanan atas Disitu ada boost Sama ada yang peti-peti gitu Disitu tulisannya udah 2 jam 2 menit 10 detik Ini adalah lutan kita cuy Jadi, tanpa kita ngapa-ngapain pun Kalau kita diemin Gamenya selama maksimal Kalau nggak salah 12 jam kemarin gue nyoba Nah, itu bisa dapetin Zenny Terus Monster Spirit XP Sama Talent Fluid Nah, ini ada fungsinya masing-masing Ini untuk leveling Ini untuk leveling Ini untuk XP Karakter kita Gue tadi level 28 by the way Nah, kalau ini untuk naikin bintang Nanti gue bakal jelasin Satu-satunya Tapi kita sebelum itu Level up Karena kita baru nge-collect ya Oke Nah, jadi tiap beberapa level itu Bakalan unlock fitur-fitur baru ya Yang bisa kita akses Dan selalu dikasih tutorial Contohnya kayak gini nih Ini kita suruh ke connect Oh, ada fitur connect ya kan Let me introduce your connection system Oke, boleh Kita coba kasih makan Uh, untung kita Udah lumayan banyak farming Eh, kita Gue maksudnya Gue udah lumayan banyak farming ya Kita coba Kasih makanan Cerok Oh, langsung Nambah darah Ini apa nih Oh, dapet Semacam Uang in-game-nya Tapi gue belum ngisi sama sekali Gue murni Nge-grinding Beresin misi Dan ya gitu-gitulah Pokoknya beberapa hari Gue cuman Main in-game ini Seru juga ternyata ya Ya, jadi monster-monster gue Ini udah lumayan tinggi Karena gue mainnya itu Nggak berhenti-berhenti Dari kemarin Mau tidur main Bangun tidur buka Gue kan Ngecek-ngecek Yang tadi tuh loot-lootannya Dan di lain sisi juga Terima kasih untuk developernya Setelah men-support video ini ya Terima kasih Gue jadi punya Banyak hero Ya, nggak banyak sih Ada hero yang Lumayan bisa diandalkan Ya udah Kita langsung aja Ke adventure Kita coba Langsung ke challenge Ini gue lumayan Challenge-nya udah Chapter berapa tadi Chapter 6 atau 7 gitu Nah, ini enaknya Disini kita bisa Pindah-pindahin gitu loh Jadi kita bisa Kita milih 5 monster Dan kita bisa Setting-setting Berdasarkan fungsi Dan ketentuan Ngomong HP kan Nah, disini juga ada Kayak gunting Kertas batu gitu loh Kalau misalkan logonya batu Berarti kita Bisa ngalahin gunting Kalau misalkan Kita gunting Kita bisa ngalahin kertas Jadi disini Kita akan mencoba Untuk menyesuaikan ya Dan ini juga ada Tipe range sama male Male ya kan Mele Tipe jarak dekat Sama jarak jauh Biar gampang ya Oke, kita coba Pindahin kesini Terus kita arahin Kesini Karena ini tipe batu Kita coba arahin Ketengah aja Terus ini juga kesini Ya, kesini Kesini Kesitu Terus ini Kesini Terus ini yang gunting Kita arahin kesini Oke, mantap Kita start Langsung start Let's go Dan ini juga enaknya Bisa auto Bisa manual Kalau misalkan kita manual Yang pojok kiri atas tuh Kita gak usah Checklist Tapi kita bisa arahin Skill-skillnya Manual Terus kalau misalkan Tiap ngeskill Kita gak usah terburu-buru Karena tiap ngeskill Liat nih Tiap ngeskill Dia jadi slow motion Jadi gak usah Terlalu buru-buru Usahakan tepat sasaran Untuk skill-skill kita Oke Dan ini Oke, let's go Oke, karena level kita Udah lumayan tinggi Ya, gue sengaja Gue hold kan Buat record ini Jadi Monsternya lumayan gampang Lumayan gampang Iya-iya lah Karena Guanya belum hajar aja Sampai yang susah Biar keliatan jago aja Di video ya kan Nah, jadi Tadi kan kita udah buka Si chestnya Sekarang ada chest yang 4 menit doang nih Nah, ini kalau kita buka Tuh, dapatnya lumayan Tapi ini karena udah Chapter 8 Ternyata gue ya Maaf ya Nah, kalau nanti kalian main Itu gak bakal langsung Segede ini yang kalian dapet Karena Kalau kita kepencet word nih ya Nah Spawn kalian awal tuh disini nih Di Anonymous Town Kalian cuma bisa dapetin Zeny 12 per menit Monster seripitnya Seripit ya kan Cuma 12 per menit juga Sedangkan Di yang kedua Itu nanti naik Ketiga Naik lagi Naik-naik-naik terus Sampai akhirnya Kalau yang gue sekarang Ada di Level 8 ya Ada XP-nya juga Kalau gak salah Level 3 itu belum ada ya Oh, udah ada Level 2 yang belum ada Level 3 udah mulai ada XP-nya per menitnya Jadi gitu Kita ini bisa di stack Sampai 12 jam Kalau gak salah Tadi gue udah sebutin juga sih Oke Kalau misalkan ada perkataan gue yang salah Tolong koreksi di bawah Oke Nah, terus untuk kombo-kombonya itu Kalau misalkan kalian bingung Hero jenis apa aja Yang bisa kita pake Nah, kalian ke Resonance aja Eh, ngomong-ngomongin ada bahasa Indonesia gak ya Biar gampang kita ubah ke bahasa Indonesia Jadi Kalian mungkin yang gak begitu ngerti bahasa Inggris Bisa lebih mengerti Ya, disini ya Nah, jadi untuk kombo-nya kan tadi ada gunting batu kertas Nah, selain itu Kita juga ada kombo elemen Nah, elemen itu ada Api Air Udara Tanah Cahaya Sama kegelapan Kayak gitulah Harusnya sih gak asing kalian dengan istilah ini ya Nah, kalau kalian kita lihat di monster ini Disitu ada Sebelah kiri itu Kertas gunting batu Yang di kanan itu adalah elemennya Begitu cuy Nah, ini satu-satunya monster gue yang Bintang 5 Sisanya bintang 4 Bintang 4 Ya, sisanya 2-2 Satu-satu ya Jadi, gue bener-bener fokusin aja Di kombo yang gue pake ini Jadi, gue fokusnya itu di Range 3 biji di belakang Sama yang jarak deket Di depan Ada yang buat demager Ini buat demager Sama yang buat tanker Nah, ini yang buat tanker Ini jadi Nge-TB ini tuh udah Sangat luar biasa Berguna sekali dia nih Makanya Gue Level 5-in juga Tujuannya biar Nebe-nya lama Padahal Memang dapetnya 2 biji Jadi, gue bisa Memenuhin syarat untuk Naikin Evolve ke bintang 5 Karena kalau kalian lihat nih Kalau misalkan gue evolve sekarang Tuh, syaratnya adalah Ada hero yang sama Satu biji Jadi, harus dapet Dua minimal Buat ke bintang 5 Satu yang dimentokin Levelnya sama bintangnya Satu buat jadi tumbal Begitu Oke, kita coba lagi Kita coba lagi Dapetin 150 Koin-koinnya ya Oke, kita punya Gunting Taruh pinggir aja Terus ini juga kita bisa Pake strategi Biar dempetan semua Nah, ini nih Nih, lihat ya Ini kita fokusin Ini kita kedepanin aja Ini kesini Terus yang ini Fokusin aja Ke arah sini Nah, ini bahkan kita bisa Begini coy Ini kita bisa begini loh Hati-hati loh Tapi ini gak penting Tapi gak apa-apa Kita coba aja Kita lihat apa yang terjadi Kalau misalkan gue cruel-cruelin gitu Padahal ini pertama kalinya juga sih Gue cruel-cruel Oh, dia malah muternya ke kanan Oh, muter beneran Dia malah muter beneran Aduh Sorry-sorry Jangan ditiru ya Tolong Tolong jangan ditiru Itu hanya bercanda Ya, Allah masih muter Ya, intinya Kalau misalkan Kalian kalah Pada saat Mencoba kombo-komonya Kalian coba Atur positioningnya Dan itu Berpengaruh untuk Hasilnya loh Itu bener Gue beberapa kali juga Kayak gitu Kalah-kalah Kok kalah mulu Terus gue coba Atur-atur-atur-atur-atur Beberapa kali baru bisa menang Nah, jadi kalau misalkan Kalian abis Bertarung Terus dapetin Zenny sama Monster Spiritnya Dan kalian juga dapetin Talent Fruitnya Kalian itu tinggal ke Power Up aja Misalkan yang ini Ini kan udah mentok 40 levelnya Nah, kalau mau Dinaikin ke level 60 Atau ke atasnya Kalian tinggal Naikin bintangnya Dan ini Butuh Fruit yang tadi Fruit talent yang tadi Kalian tinggal evolve Nanti akan berubah Ke level 3 Nah, kalau misalkan Udah level 3 Otomatis Levelnya pun Bakal ke Unlock lagi Untuk nextnya Jadi 40 per 60 Nah, kita bisa naikin Level-levelnya Begini tuh Simple banget Simple banget Parah Cuman yang gak simple Adalah nanti nih Gue mau bintangin 5 yang bintang 4 ini Agak susah Karena gue harus dapetin Hero yang sama nih Oke, kita tanggung Kita coba Incer Golden pouringnya ya Lumayannya 150 Buat nambah-nambah kan Nanti kalau misalkan Gue butuh Nyari hero tumbal Biar bintang 5 Kita bisa nge-summon-summon Pakai si goldennya ini Oke, bentar Ini kita coba Oh Kita arahin ke kiri aja Biar ngumpul Dan pentingnya disini adalah Ini yang Belakang Kebanyakan itu Gue pake Hero yang Area damage Ini area damage nih Terus ini juga area damage Eh, malu kok tuker-tuker ya Gue akan Mencoba Fokuskan ke sebelah kiri kali ya Oke Kita belokin Biar Ngefokus semua Biar ngumpul Terus kita beredet Ini beredet ya kan Oke Let's see, let's see, let's see Nih hero yang Beredet ini Yang tengkorak ini Guys, nih Sah Oke, yang bawah Baru padam-padam sini kan Hmm, baru dateng ya Hmm, gue kelarin Oke Sepertinya Kita coba Beredet pake Burst Rifle Burst Rifle Udah mulai aneh-ane aja Oke Kayaknya sisa Ini doang Oke Meninggal semuanya Jadi Begitu ya Jadi ini strateginya juga Bisa kita otak-otak Nah, nanti Kalau misalkan kalian udah Cobain Dan Udah naik levelnya Seiring perjalanan waktu Kalian pasti Setiap beberapa level Bakalan Dituntun Kayak yang tadi gue Gue level 29 Tiba-tiba dituntun Ke Connect ya Jadi fitur-fitur barunya Nanti pasti bakal dituntun Gak usah bingung Gak perlu bingung Karena game ini Cukup mengerti akan Ketidaktahuan kita ya Dan mungkin gue akan Coba kasih gambaran Nanti Di level 14 Kalau gak salah Itu bakalan unlock Yang namanya Geven Tower Nah, Geven Tower ini Fungsinya Bisa dapetin Zenny Terus Talent Fruit Yang susah banget Kita cari Sama Golden Pouring Begitu Jadi kita selesaiin Tiap lantainya itu Untuk dapetin Bahan-bahan Untuk ngenaikin level Intinya gitu Grinding juga Oke, ini gue masih Pake kombo yang lama ya Oke, kita copot-copot dulu Golden Eh, golden ya kan Kombo-kombo lamanya Terus kita pake Kombo-kombo baru kita ya Hmm Sep Anjay Sep Nah Makan nih Oke Kita taruh yang gunting Disini Kita taruh yang batu Disini Terus Untuk range-nya Kita taruh belakang Kita mungkin agak Agak Rada lewat tengah gitu ya Biar nanti pada ngerapet Harusnya sih gitu ya logikanya Kita coba liat aja Apakah bisa Oke, mantep Ngerapet Sip Serot Hmm Seger sekali bung Seger sekali Eh, ada yang sebelah kiri Kita habisin aja Hmm, pake petir Kelar Semua kelar Nah Begitu ya Jadi ada Ada Seni Disini Oke, jadi intinya untuk Given Tower ini Kita bisa dapetin Item-item yang sangat berguna Untuk naikin level Begitu Nah, terus nanti untuk level 18 itu Bakal unlock Arena Dimana kalian bisa PVV lawan orang Jadi disini ada sistem Ranked juga Anjay ya Ranked ya kan Jadi kita bisa Bertarung ya kan Tapi sayangnya Gue udah Ngabisin tiketnya Gue rada ngebet ya kan Rank gue sementara Masih 1637 Mungkin besok gue bakal coba lagi Sayangnya Sudah tidak bisa Nah, terus Nanti di level-level selanjutnya Kalian bakal akan terus dituntun Dan di challenge ini Nanti tanggal Level 27 Kalian bakal Masuk ke Dojo Challenge Dojo Challenge ini Fungsinya adalah Untuk dapetin Midgard Coin Dan Zen yang cukup Banyak sekali Ini sangat berguna Sangat berguna Dan kalian bisa Masuk ke Toko Dojo Bisa beli Goblin Treasure Key Kalau kalian tau Goblin Treasure Key Yang tau Komentar aja di bawah Oke Nah, terus Disini kita juga bisa Lawan yang Hmm Lumayan Lumayan seger Tapi ini Memang harus yang lebih atas Kita coba ya Ini lebih menantang Soalnya levelnya 80-80 nih Rada-rada seran juga sih Nah, ini juga modenya keren Gak kayak yang tadi Jadi kita modenya Mode drop coy Mode drop Misalkan gini Sah Aduh, pas banget ya kan Mau keluarin begituan Kayaknya salah Harusnya gue Keluarin tanker dulu Oke Hmm, makan tuh ya kan Oke Oke Jadi jatuhnya Kita tuh Nunggu giliran Bukan nunggu giliran sih Nunggu energinya itu Cukup untuk Ngedrag-ngedrag Monster kita Intinya sih Ya Paham lah Buat ngancurin lawan Ujungnya sih itu Sampai darahnya habis Terus kita menang Dan kita dapetin Hadiahnya Nah Ini dia nih Zeninya Cukup banyak sekali Oke mungkin sampai situ aja Kalau misalkan gue jelasin Semua fiturnya itu Bakalan Panjang sekali Mendingan kalian coba sendiri Cek aja link di deskripsi Untuk download Game-nya Dan kalian bakal Enjoy dengan game ini Gue jamin sih Like videonya Dan juga subscribe channel ini Supaya tidak Stuck tentunya ya Karena di tahun 2020 ini Resolusi kita Naik subscribernya Nggak usah ditargetin Nanti yang ada Nggak kecapai ya kan Yaudah Mungkin sampai situ aja Gue Mr. Rock Untuk undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax